Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo, sahabat edukasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Charlie, hadir dalam Suara Edukasi Podcast edisi Isodel 2021. Bagaimana, sahabat dikasih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan penuh semangat ya. Dan di kesempatan baik ini, kami akan mengupas Isodel 2021 yang kembali diselenggarakan. Nah, sahabat dikasih, bicara mengenai perkembangan pendidikan di era saat ini tentunya mengalami dinamika, seperti yang kami kutip dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemen Deput Ristek, Dr. Muhammad Hasan Habibie, MSI, pada roadshow Isodel lalu. Beliau mengatakan, pandemi COVID-19 telah mengubah pola pikir, praktik sekaligus memperkaya proses pembelajaran yang dilakukan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja, sahabat dikasih ya. Dan Kapus Datin menyebut, pemanfaatan teknologi informasi untuk kalangan dunia pendidikan, kebudayaan, dan teknologi melonjak signifikan. Nah, di kesempatan tahun 2021 inilah, sahabat dikasih, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Menyelarakan Kembali Internasional Symposium on Open Business and E-Learning atau Isodel tahun 2021 pada tanggal 1 hingga 3 Desember 2021. Isodel pada tahun ini mengangkat tema, Peran Teknologi Pendidikan dalam Era Normal Baru, Saat Ini dan Akan Datang. Wah, serikasih ya. Menarik untuk dibahas terkait pelaksanaan Isodel tahun ini. Ya, seperti apa sih Isodel tahun ini? Ya, nah, tidak berlama lagi, langsung saja saya akan menyapa, yaitu Bapak Muhammad Abdu, PhD, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, Pusdatin Kemendekut Ristek, dan juga sebagai Ketua Tim Ilmiah Isodel 2021. Kita akan mengulas, saya dikasih, dan juga mengupas Isodel tahun 2021 ini bersama Pak Abdu ya. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Abdu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Mas Yali, salam sehat, dan tetap semangat. Tetap semangat, Pak ya. Wah, luar biasa ya, Pak. Oke, Pak. Ini menarik, Pak. Kita akan membahas terkait pelaksanaan Isodel di tahun 2021 ya, Pak. Sebelumnya kutis digelar nih, Pak. Tahun 2018 ilang di Bali. Tapi sebelumnya, Pak, sebelum masuk ke Isodel, Pak. Ini mungkin untuk mengingatkan kembali ya, atau merefresh kembali, Pak. Ingatan akan Isodel ini sebenarnya event apa sih, Pak? Nah, ya kan. Dan juga latar belakang agenda Isodel tahun ini kembali dilaksanakan. Nah, seperti apa, Pak? Abdu, silakan, Pak. Ya, secara historis, Isodel itu sudah kita selenggarakan sejak tahun 1945 di Yogyakarta pada saat itu. Namanya bukan Isodel, tapi Odel. Singkatannya dari Open Distance and E-Learning Symposium. Itu 1995 di Yogyakarta pada saat itu menyelenggarakan simposium yang sama, masih menggunakan nama Isodel, Open Distance and E-Learning, itu diselenggarakan di Bali. Kemudian setahun berikutnya, tahun 1998, itu simposium ini diselenggarakan di Bandung. Kemudian setahun kemudian, di 1999, diselenggarakan. Dan seterusnya, sampai di tahun 2018, itu kita menyelenggarakan International Symposium on Open Distance and E-Learning. Kemudian muncul di situ terminologi Isodel di Bali tahun itu. Dan ini kita klaim sebagai sebuah penyelenggaraan Isodel yang sukses. Nah, ingin mengulang kesuksesan tersebut, karena pandemi COVID ini bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak bisa berkreativitas menjadi lebih baik. Maka di tahun 2021 ini, kami menyelenggarakan kembali Isodel dengan nuansa yang sedikit berbeda. Menyesuaikan dengan bagaimana terjadinya pandemi COVID ini yang harus kita sikapi. Gitu, Mas Yalu. Oke. Wah, menarik ya Pak ya. Tapi sebelumnya itu kan tadi sudah disebutkan dari berbagai daerah di Indonesia, Isodel ini digelar. Nah, pandemi tahun ini mau tidak mau memang tidak diperbolehkan dulu ya Pak ya untuk kita tatap muka. Ini ada mekanisme khusus nggak sih Pak? Apalagi kan ini pandemi COVID-19 gitu ya, masih berlangsung. Ini tentunya kan Isodel ini kan internasional. Dan juga pesertanya pun tidak hanya datang dari Indonesia, tapi dari luar juga. Ini bagaimana Pak mekanismenya sehingga bisa dikemas sedemikian rupa dan juga menarik untuk dikunjungi gitu Pak? Silahkan Pak. Ya, tentu saja kita harus patuh ya dengan kebijakan pemerintah terkait kebijakan untuk menyikapi pandemi COVID ini. Nah, di situ kemudian kita menetapkan bahwa penyelenggaraannya dilaksanakan secara full daring. Jadi tidak ada tata muka. Nah, terkait penyelenggaraannya sendiri itu tidak ada yang berbeda dibandingkan dengan kelaziman sebuah international conference. Jadi kami tetap menyiapkan ada planarization, ada parallelization gitu. Nah, yang menarik di sini adalah karena ini full daring, maka Isodel ini harus kami kemas sedemikian rupa supaya menarik. Karena kalau tidak menarik, orang akan segera meninggalkan tempat, orang akan segera berpindah, berpindah channel gitu ya. Nah, ini kami juga menyiapkan ada ruang virtual untuk expo. Ada juga creative gallery yang di sana para pengunjung itu bisa mencermati dan kemudian mendapatkan banyak pencerahan di sana. Nah, blessing in disguise juga bahwa dengan penyelenggaraan secara full daring ini, maka kami bisa mendapatkan lebih banyak speakers dari luar. Dan tentu saja lebih hemat karena kami tidak membiayai perjalanan dinasnya, tidak membiayai akomodisi hotelnya, gitu. Ini sesuatu yang berkah dibalik pandemi COVID ini. Iya, luar biasa ya Pak ya. Memang ini mau tidak mau dan peserta pun bisa menyaksikan Isodel ini dari rumah ya Pak ya, ataupun misalkan dari kantor. Jadi, dimanapun bisa langsung menyaksikan Isodel ini. Dan tadi Pak Abdul juga memberikan suatu informasi bahwa untuk naruh sumber sendiri, ini juga sudah mudah juga untuk dihubungi ya. Karena tidak harus ribet gitu Pak ya, datang ke lokasi, tapi mereka dari rumah pun ini bisa mengisi Isodel ya Pak ya. Wah, ini menarik nih Pak. Tapi ada yang menarik lagi nih Pak, yaitu adalah temanya teknologi pendidikan di era normal baru sekarang dan akan datang. Wah, ini kira-kira mengambil inspirasi dari mana nih Pak? Atau maksud dari tema ini apa gitu Pak sebenarnya? Silahkan, Pak Abdul. Iya, ini sebetulnya pemikirannya pada saat itu ada dua perspektif ya. Perspektif pertama itu bagaimana kita membuat making education 4.0 for Indonesia. Kenapa diakui atau tidak mutu pendidikan di Indonesia itu masih belum mengembirakan. Nah, untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju lainnya, itu kita berharap Isodel ini berkontribusi untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ini. Karena kalau dari hasil-hasil studi internasional seperti PISA, TIMS, itu nampak jelas bagaimana pencapaian siswa kita itu jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Itu perspektif pertama. Nah, di perspektif yang lain, itu kan pandemi COVID-19 ini tidak boleh hanya sekedar ditangisi, tidak boleh diratapi gitu. Jadi harus disikapi dengan sebuah era kenormalan baru. Dan itu hampir di seluruh dunia terlanda itu, menyikapi itu. Maka yang terjadi kemudian negara-negara harus segera bangkit, menyikapi tersebut. Harus berkembang, harus berinovasi, harus berkreatif untuk menyikapi kondisi tersebut. Nah, banyak model dan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif lahir dari kondisi pandemi ini. Misalkan pembelajaran tatap maya. Pada saat itu barangkali kita tidak pernah terpikir bahwa tatap maya ini sebuah keniscayaan. Kita masih berasumsi pembelajaran itu harus tatap muka. Padahal ini bisa di-blended. Ada juga model-model pembelajaran yang menggunakan augmented reality, hologram professor, virtual laboratory, smartboard, macem-macem. Itu kami meyakini barangkali kalau tidak terjangkit pandemi COVID ini, perkembangannya tidak sesignifikan sebagaimana yang dituturkan oleh Pak Kapus. Nah, ini menarik bahwa pembelajaran secara maya, secara blended seperti ini, itu kita yakini, kalaupun COVID ini berakhir, itu masih tetap akan dibutuhkan. Paling tidak dari sisi pertimbangan biaya. Karena itu terjadi bisa dilakukan dengan penghematan yang besar. Ini seperti yang tadi di awal ya Pak ya, pembukaan pada saat saya mengutip dari Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibie, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi KMND Good Respect, bahwa memang Pak ya, pemanfaatan teknologi informasi untuk kalangan dunia pendidikan, sama seperti yang Pak Bu bilang, justru malah melonjak signifikan gitu ya. Jadi, memang yang secara konvensional, kalau sekolah itu harus tetap muka gitu Pak ya, misalnya Pak Abdul ini guru saya gitu ya, saya muridnya gitu ya, wah, kayaknya harus ketemu Pak Abdul nih gitu kan, tapi ternyata kita telah didukung teknologi, sehingga bisa dilakukan secara virtual, dan tadi Pak Abdul bilang, secara blended pun bisa dilakukan gitu ya, sehingga bisa lebih menarik gitu ya. Dan ini pun memacu kreativitas guru-guru supaya secara virtual ataupun secara daring bisa menarik untuk pembelajaran para siswanya. Wah, ini menarik Pak ya, sesuai dengan tema isodel tahun ini. Nah Pak, ini kan dalam isodel biasanya ada isu-isu yang diangkat nih Pak, terkait dengan dunia pendidikan nih Pak. Nah, kira-kira isu apa saja nih Pak yang diangkat dalam isodel tahun ini? Apakah memang isu yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, ataupun yang tadi Pak bilang tuh, ya kan, setelah COVID selesai, seperti apa? Nah, boleh nih Pak Abdul? Ya, ada sepuluh topik ya, yang kami coba angkat pada simpul-sium ini, dan sepuluh-sepuluhnya itu adalah topik yang hangat, topik yang krusial untuk bisa dibahas dan didiskusikan, terutama menyikapi bagaimana efek dari pandemi COVID-19 ini. Topik yang pertama itu terkait dengan 21st century skills. Ini kita ketengahkan dengan harapan untuk menjawab bagaimana sih kecakapan digital abad 21 yang dibutuhkan itu. Dibutuhkan tidak hanya siswa, tetapi juga dibutuhkan oleh guru. Kemudian juga yang kedua karakter building, pembangunan karakter. Karena ini kita sadari juga tetap kita butuhkan, tidak bisa kita hanya berharap ada kemampuan hard skill-nya saja. Soft skill-nya juga harus dibahas ini. Soft skill siswa itu juga harus dipelajari, dipengembangkan gitu. Yang ketiga digital educational transformation. Yang ada transformasi digital. Ini pasti menjadi sebuah isu yang menarik, karena di seluruh dunia, di hampir semua negara di dunia, itu juga sedang berlomba-lomba untuk transformasi digital ini. Kemudian digital literasi. Literasi digital. Banyak guru, banyak siswa kita, dan juga di seluruh dunia, itu belum melek digital ini. Jangankan mulai digital. Literasi, numerasi sebagai kemampuan literasi dasar, itu juga masih rendah. Literasi keuangan misalkan. Pada konteks simposium ini kita angkat literasi digitalnya. Kemudian juga pendidikan jarak jauh, distant education. Nah ini menarik karena tadi, pembelajaran tatap muka itu tidak selamanya bisa diselenggarakan, maka pembelajaran jauh, pembelajaran secara tatap maya, ini juga menjadi penting untuk didiskusikan. E-learning, ini juga itu. Kemudian ICT for preserving culture. Jadi kita tidak melupakan sisi yang sifatnya non-teknologi. Sisi kebudayaan, itu juga kita kemas sedemikian rupa. Bagaimana ICT itu menunjang kebudayaan tersebut. Jadi tidak bisa dipisah antara TIK dengan kebudayaan, ruah hal yang sama sekali terpisah. Itu tidak. Industri 4.0, ini juga penting. Karena ini kita juga menyikapi bagaimana perkembangan revolusi industri 4.0 ini. Life skill, ini juga tema yang kita angkat untuk bisa menjadi diskusi. Nah terakhir itu vocational education. Karena sejalan dengan perkembangan dan inovasi ini, pendidikan kejuruan itu juga menjadi satu slot penting untuk pengembangan TIK ke depan itu. Nah ke 10-nya ini menjadi topik yang akan kami tawarkan untuk menjadi bahan diskusi. Dan Alhamdulillah untuk 10 ini sudah banyak submitter, sudah banyak full paper yang diberikan untuk masing-masing topik ini. Oke, menarik nih Pak ya. Tadi dari 10 topik ini, ini saya pun mendengarnya jadi pengen ikut juga Pak. Karena ini sangat serius Pak, ini topiknya sangat bagus sekali, apalagi tadi terkait dengan digital gitu ya, dengan literasi digital dan juga lainnya. Apalagi transformasi digital yang perlu sama-sama kita harus sudah pegang gitu ya. Dan ini pun guru-guru juga harus mengetahui juga soft skill dari siswanya. Dan ini pasti akan dimelekan dengan topik ini Pak gitu ya. Ini menarik Pak, saya juga pengen ikutan Pak. Oke. Oke, silahkan nanti bisa daftar. Boleh Pak ya. Nah ini menarik sama dikasih ya. Jadi memang apalagi guru-guru ini sangat penting sekali ya, karena tadi yang Pak Abdu sebutkan 10 topik atau 10 isu ini juga bisa menjadi momen kita supaya kita bisa mengetahui nih update dari topik-topik tersebut. Oke, Pak Abdu, ini selain dari topik yang ditawarkan nih Pak ya, ya kan, dan juga tadi sebelumnya ada galeri virtual juga yang Pak Abdu sebutkan ditawarkan kepada peserta. Apalagi Pak yang ditawarkan peserta selama mengikuti ISODEL 2021 ini Pak. Nah ini agak sedikit berbeda ya, dibandingkan dengan penyelenggaraan simposium secara konvensional. Betul sekali. Kalau secara konvensional, barangkali peserta itu selain mendapatkan pencerahan juga mendapatkan goodie bag gitu ya. Nah. Yang berusia di bagikan sponsor itu. Nah, kalau kita menyelenggarakannya secara daring ya sebagai event internasional itu yang jelas secara akademik ya. Secara akademik peserta akan mendapatkan banyak sekali pencerahan dan pendalaman materi terkait dengan bagaimana perkembangan TIK untuk menunjang teknologi pembelajaran. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga banyak sharing nanti dari speaker-speakers dari luar negeri. Jadi nanti bisa kita gunakan sebagai lesson learn. Kita bisa menggunakannya sebagai best practice. Dan kalau kita bicara teknologi, itu kan tidak terbatas pada dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau di sana bisa diselenggarakan, ya insya Allah di kelasnya papa dan ibu guru itu juga bisa diselenggarakan. Selama memang secara infrastruktur itu memungkinkan gitu. Nah, juga barangkali selama ini peserta itu belum punya pengalaman mengikuti simposium ini secara daring. Nah, di sini juga hal yang menarik karena peserta akan mendapatkan pengalaman baru nih bagaimana penyelenggaraan simposium secara virtual itu seperti apa sih. Karena selain sesi-sesi yang tadi saya sebut, ada planarization, ada paralelization, itu kami juga menyiapkan ruang-ruang khusus untuk eksibisi, untuk expo gitu. Dan juga untuk se-untuk kreatif gallery. Ini juga kami coba tampilkan di sana, sehingga peserta bisa mendapatkan banyak manfaat di sini, tapi tentu saja tidak berupa fisik. Tapi lebih secara pencerahan akademiknya. Wah, ini menarik apa ya. Jadi, kalau saya melihat sisinya ini Pak, biasanya kalau kita di daerah gitu ya, mungkin peserta, ah terlalu jauh nih ya, atau jaraknya gitu ya, harus ke sana gitu ya, atau harus capek-capek untuk nanti mencari penginapan dan segala lain sebagainya. Tapi ini virtual, jadi kesempatan kita di rumah aja bisa mengikuti event internasional ini gitu ya. Kita sambil ngopi di rumah, sambil aktivitas di rumah, kita bisa mengikuti ini tanpa harus jauh-jauh kita kolokasi secara konvensional yang sebelumnya telah dilaksanakan. Jadi, ini memang menarik juga untuk sahabat edukasi kalau penasaran dengan ISODEL gitu ya, atau yang tadi Pak Abdul bilang sebelumnya belum pernah merasakan ISODEL, nah ini sekarang bisa merasakan ISODEL 2021 secara virtual. Saya juga penasaran sih Pak. Oke, Pak Abdul, ini... Barangkali tidak hanya ini Mas Yali, barangkali tidak hanya sekedar melihatnya secara sendiri, jika memang Bapak dan Ibu guru peserta itu berkeinginan untuk nobar misalkan, itu bisa saja dengan kolega, dengan teman-teman sejawat itu mengikuti ini selama bisa terregister di sana gitu. Jadi, tidak secara individual saja, tapi bisa secara bersama-sama. Nah, ini salah satu yang membedakan ketika diselenggarakan secara konvensional, itu kan ya datang sendiri, biaya sendiri, biaya sendiri. Kemudian mendapatkan itu sendiri juga. Iya. Oke, menarik sih Pak ya. Dan ini pun secara virtual bisa barengan nih Pak ya. Betul juga Pak. Jadi, nanti mungkin Bapak Ibu atau sahabat dedikasi memakai proyektor, nonton bersama, lihat bersama, dan nanti bisa langsung menyaksikan topik-topik yang dibahas seperti yang tadi Pak Abdul sebutkan. Nah, ini menarik juga Pak. Oke, Pak ini tentunya ISODEL tahun ini kan menghadirkan beragam narasumber nih Pak. Nah, ini boleh disebutkan nggak Pak? ISODEL tahun ini tuh kolaborasinya tuh dengan siapa saja Pak? Ada yang menarik nggak nih Pak? Silahkan Pak Abdul. Iya, kalau bicara institusi, kami di ISODEL 2021 ini berkoraborasi dengan UNESCO. Juga dengan UT, Universitas Terbuka. Kemudian juga kolaborasi dengan IDLN. IDLN itu singkatan dari Indonesia Distant Learning Network. Nah, itu memang sebuah institusi yang beraktifitas untuk gaitannya Distant Learning. Kemudian MUI. Ini juga menarik. Karena di MUI itu ada komisi pendidikan. Nah, ini juga kita ajak kolaborasi untuk menjadi salah satu speaker di sana. Kemudian ada juga ICE. ICE itu Indonesia Cyber. Indonesia Cyber Education Institute. Nah, ini juga sebuah lembaga yang memang berkecimpung pada Cyber Education. Itu institusinya. Kalau kita bicara tentang speakersnya, ini banyak sekali. Jadi, selain beberapa menteri yang kami undang untuk keynote speaker, di Plannerization itu juga kami mengundang ada Profesor Zoraini Wati Abbas. Beliau adalah Dean dari School of Distant Education, University Science Malaysia. Ada Teresa Franklin dari Ohio University. Kemudian ada Pak Alva Amir Rahman. Ini beliau adalah Direktur Semeo-Semeolek. Kemudian dari Hong Kong, kami mengundang Profesor Lim Cherping, Eduhaka. Ini beliau adalah Chair Professor of Learning Technologies and Innovation at the Education University of Hong Kong. Ada Profesor Marito Garcia dari Virginia University. Pak Tata Wiyahya, ini juga kami undang. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk New Zealand. Kemudian ada Dr. George Simmons dari Texas, Arlington. Dan beberapa speaker dari luar negeri yang lain yang kami sangat yakin para peserta isodil nanti itu tidak akan rugi mengikuti ini, kegiatan ini karena akan semakin banyak pencerahan dalam dan luar negeri yang akan diperoleh nanti. Kemudian kolaborasi juga kami jalin dengan beberapa sponsor. Ada Acer, ada Cisco, ada Google, Microsoft, Telkomsel Indonesia, Smartfriend, dan beberapa sponsor yang lain. Oke, menarik ya Pak, ini disebutkan cukup banyak dan ini mempadatkan acara tersebut saya beri kasih. Jadi, ini saya beri kasih bisa langsung menuju ke halamannya isodel untuk mendaftar dan nanti bisa langsung melihat narasumber-narasumber yang tadi disebutkan oleh Pak Abduh. Ya, menarik ini tidak hanya dari Indonesia, tidak hanya mengundang sejumlah menteri, tapi juga ini narasumber dari luar negeri juga disajikan, saya beri kasih, dalam isodel 2021 ini. Nah, Pak Abduh, isodel 2021 ini juga mendapatkan tanggapan, Pak, dari Sesjen Kemendiput Respek, yaitu Ibu Soeharti, ya, bahkan Ibu Soeharti ini bersumber dari media masa, ini menarikkan seribu partisipan mendaftar di isodel 2021. Nah, ini sampai saat ini apakah sudah seperti apa, Pak, dalam partisipan ini, Pak? Ini menarikkan seribu partisipan mendaftar di isodel 2021. Tentunya ini ingin semaraknya itu cukup besar, bahkan kalau menurut saya ini bisa lebih dari seribu partisipan karena secara virtual ya, secara daring dilaksanakan. Ini bagaimana, Pak, Abduh? Ya, sebetulnya ini ada dua kategori ya. Yang dimasuk partisipan di sini bisa berarti yang mengirimkan full paper, karena mereka akan sebagai penyaji gitu ya. Oke. Nah, ini memang tidak banyak karena kami harus memfilternya. Kami harus mereviewnya dulu, memfilternya, sehingga yang bisa kita anggap untuk mempresentasikan di sana, setelah melalui proses review, baik itu review yang hasilnya clean, atau review yang sedikit catatan, ya, harus diperbaiki gitu, itu sekitar 75-an ya, ada perkembangan, sekitar 75-an yang nanti akan mempresentasikan. Nah, kategori yang kedua adalah partisipan sebagai pemerhati, pengunjung. Oke. Nah, ini yang kita targetkan sampai seribu partisipan. Dan insya Allah ini akan terpenuhi, karena banyak kanal yang kita gunakan, termasuk podcast ini, untuk bisa mensosialisasikan dan memfamiliarisasi, gitu ya. Memfamiliarisasi bagaimana penyelenggaraan Isodel 2021 ini. Nah, kanal-kanal itu kemudian kita berdayakan semuanya, dan bagi Bapak dan Ibu yang masih berminat untuk mengikuti, ini belum kita tutup. Kalau yang tadi, presenter pasti kita tutup, karena kita butuh waktu juga untuk persiapan dan penyelenggaraan. Tapi untuk hanya sekedar memperhatikan, menyaksikan pengunjung, itu masih terbuka untuk melakukan registrasi di web isodel.candygood.co.id. Jadi, mari Bapak Ibu silakan bagi yang masih belum, itu bisa mendaftarkan pada web tersebut. Oke, cukup mudah, Pak, ya, untuk mendaftarnya, Pak, ya, di Isodel ini? Sangat mudah, karena... Oke, jadi ini cukup mudah saya dikasih. Jadi, yang Pak Abdul tadi sampaikan, langsung aja, klik di isodel.candygood.co.id, nanti di sana mendaftar sebagai partisipan, pemerhatian, ataupun pengunjung, ya. Dan nanti, itu berarti juga bisa langsung, ya, Pak, ya, melihat pemaparan dari narsember yang tadi Pak Abdul sebutkan, ya, Pak, ya? Ya, setelah mendaftar itu, kemudian mendapatkan ID. ID, oke. Jadi, ya, tanpa ID itu tidak bisa login. Oke. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu, maaf, belum berterdaftar, belum bisa login, maka belum bisa berkesempatan untuk mengikuti jalannya penyelenggaran Isodel ini. Nah, dengan adanya user ID tersebut, Bapak dan Ibu bisa menggunakan ID tersebut untuk login, dan kemudian bisa mengikuti seluruh rangkaian proses dari Isodel ini. Wah, menarik, ya. Yang tadi Pak Abdul bilang, kalau Bapak-Ibu misalnya ada geng di sekolah, gitu ya, ataupun di komunitas pendidikan, gitu ya, bisa nonton bareng, tuh ya, bisa nobar. Jadi, nanti cukup menghemat kuota juga, ya, nobar langsung melihat nanti penyelenggaran dari Isodel ini. Ini menarik sebenarnya, Pak. Apalagi ini juga disenggarakannya juga dua, ini bahkan sudah memasuki tiga tahun, ya, dari 2018 di tahun 2021. Dan ini pun suatu kesempatan yang sangat emas sekali, saya dikasih, bagaimana kita bisa bertemu secara langsung, ya, Narsumber yang sangat berkepenting di bidangnya, seperti Menteri, Senyumal Menteri dari Indonesia, dan juga tadi Narsumber dari luar negeri juga. Ini menarik, saya dikasih, ya. Nah, Pak Abdul, ini waktu sudah berjalan, Pak. Jadi, sudah cukup lama kita ngobrol, Pak, terkait dengan Isodel 2021. Nah, ini, Pak, sebagai penutup, Pak, mungkin Pak Abdul bisa memberikan pesan dan juga harapan dalam Isodel tahun ini, Pak. Silakan. Oke, Bapak dan Ibu semua, percayalah bahwa peran guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tetapi guru yang tidak menggunakan teknologi itu akan tergantikan. Sehingga, Isodel ini adalah sebuah event, sebuah media, sebuah kegiatan yang bagus untuk diikuti untuk memberikan pencerahan teknologi pembelajaran yang lebih baik kepada Bapak dan Ibu yang selama ini sudah memilikinya. Nah, tanpa itu, Bapak dan Ibu tidak akan terasa. Tanpa mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini, Bapak dan Ibu seperti hanya kata dalam tempurung. Jadi, sudah merasa nyaman dengan zona yang dimiliki, comfort zone, zona nyaman, dan tidak ingin berubah. Nah, ini adalah sebuah kesadaran yang selamah-lemahnya iman. Jadi, menurut saya gunakanlah event-event semacam ini untuk mempertajam, mengasah kemampuan, khususnya teknologi pembelajaran, model-model pembelajaran, media pembelajaran yang Bapak Ibu sudah gunakan. Nah, Isodel ini seperti hanya sebuah puzzle yang kita rangkaikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan di Pusdatin. Ada DRB di sana, Duta Rumah Belajar, ada Pembatik, ada event-event seperti Ki Hajar TikTok, Ki Hajar, dan sebagainya. Kalau puzzle-puzzle ini kemudian dirangkaikan menjadi sebuah rangkaian yang utuh, maka insya Allah peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu bukan sebuah mimpi, tapi sebuah kenyataan yang nanti akan bisa kita raih. Oleh karena itu, kita mesti bekerja bersama, berkolaborasi bersama, khususnya terkait dengan penyelenggaraan Isodel ini. Oleh karena itu, kami berharap Isodel ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar untuk kebaikan kita semua. Demikian Mas Yali, closing-nya. Wah, mantap sekali Pak Abdul ya. Betul sekali Pak, apalagi di era sekarang ini, new normal sekarang, pandemi COVID-19 kita tidak tahu kapan terakhirnya, dan disinilah kreativitas guru ditantang ya Pak ya, supaya yang tadi Pak Abdul bilang, jangan sampai tergantikan oleh teknologi justru, gurulah yang harus menguasai teknologi, sehingga guru dan teknologi ini bisa berkesanambungan, dan juga bisa menjadi model pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswi, apalagi di era zaman sekarang ini. Oke, Pak Abdul, terima kasih atas waktunya Pak. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Pak Abdul ya, ini kita jarang ketemu ya Pak ya, tapi sekali ketemu langsung di virtual seperti ini, ini sangat menarik Pak. Oke, Pak Abdul, sukses Pak untuk acara Isodel 2021 Pak. Insya Allah. Sehat selalu untuk Pak Abdul, dan salam untuk teman-teman dan juga rakan-rakan yang bekerja sebagai tanitnya di Isodel 2021. Terima kasih Pak Abdul, sekali lagi. Sama-sama, Asyali. Ya, sampai dikasih demikian pembahasan kita bersama Bapak Muhammad Abdul, PhD, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, Pusdatin Kemen di Kutristek, sebagai Ketua Tim Ilmiah Isodel 2021, yang tadi telah memberikan banyak informasi terkait dengan Isodel 2021. Nah, penasaran dengan Isodel 2021 seperti apa? Langsung saja, sahabat dikasih bisa mendaftar di isodel.com.id dan di sana nanti sahabat dikasih akan mendapatkan ID dan nanti bisa melihat penyeleraan Isodel 2021 dan juga tadi seperti yang Pak Abdul bilang ya, ada 10 topik atau 10 isu yang sahabat dikasih bisa ikuti. Menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, sahabat dikasih demikian untuk podcast Suara Edukasi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai ketemu di Suara Edukasi podcast selanjutnya. Saya Charlie, pamit berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!